Jadi, ini adalah hari Sabtu dan harusnya hari ini adalah hari yang santai dan kita bisa bersantai tanpa memikirkan terlalu banyak hal gitu ya tapi alangkah mengejutkannya ketika tadi pagi saya nyoba buka sosmed terus ada lihat orang yang Paypalnya terblokir gitu ya bukan terblokir sih kayaknya lebih ke aplikasi atau situsnya nggak bisa dibuka gitu jadi saya pikir, ah itu paling dia aja tuh kurang hoki tuh dan berharap waktu saya buka bisa gitu tapi ternyata waktu saya buka Paypal baik menggunakan aplikasi atau melalui situsnya itu sudah terblokir gitu ya, jadi nggak bisa dibuka tapi karena udah sempat kejadian seperti ini dulu ya nggak terlalu dibawa pusing sih ya, dibawa santai aja berharap paling sebentar lagi ada solusinya gitu dan sebenarnya sekarang memang udah ada solusinya gitu ya pakai VPN atau pakai Private DNS cuma bahayanya itu nanti kalau misalnya kita pakai VPN atau Private DNS itu takutnya nanti dianggap apa ya, dianggap hacker gitu sama sistem keamanan Paypal jadi agak bahaya juga kalau kita memaksa mengakses di saat ini gitu jadi ya kebetulan yang belum ditarik di Paypal nggak begitu banyak sih, jadi ya kalau ada apa-apa ya tapi paling aman-aman aja lah dananya di Paypal gitu nggak mungkin kenapa-napa karena ini masalahnya cuma situsnya nggak bisa diakses kayaknya kalau akun dan sebagainya masih aman aja lah gitu jadi ya mungkin nggak perlu terlalu panik nggak perlu terlalu gimana-gimana kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah gitu ya mudah-mudahan semuanya kembali normal seperti kemarin-kemarin gitu cuma ya memang sangat disayangkan aja sih kenapa pemerintah harus melakukan langkah-langkah seperti ini saya kurang paham apakah memang hal seperti ini perlu atau nggak gitu siapa tahu di negara lain emang udah diberlakukan hal-hal begini kan baru di Indonesia aja yang belum dan karena negara lain udah ya Indonesia ikut gitu tapi ya nggak tahu juga soalnya kalau kita sebagai orang Indonesia itu biasanya kan suka suuzun dan pesimis sama kebijakan yang diambil pemerintah karena kadang-kadang memang kebijakannya itu lucu gitu kayak mempersulit rakyat dan membuat hidup rakyat jadi lebih rumit tapi ya pada akhirnya ya mudah-mudahan semuanya segera teratasi gitu ya dan ini juga steam ikut-ikutan ke blokit dan nggak bisa dibuka jadi saya yang tadinya mau mau main gitu ya mau main sambil streaming ya jadi nggak bisa sangat GG sekali pemerintah terima kasih banyak sudah memblokir situs-situs yang sangat bermanfaat buat orang-orang seperti kami gitu yaudah mungkin segitu aja buat video curhat kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye